Evaluasi Borneo FG bahayakan pertahanan Persib Bandung Demi antarkan Persib juara, Louis Mila ingin jaga momentum Louis Mila coret Predator Persib di laga lawan Borneo FG Evaluasi Borneo FG bahayakan pertahanan Persib Bandung Borneo FG tampak serius menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 Mereka beramisi besar untuk menghentikan rekor tak terkalahkan Persib bersama Louis Mila Jelang laga tersebut pelatih Borneo FG pun mempersiapkan pasukannya lebih matang Mereka tak mau mengulangi hasil kurang memuaskan Dimana Matthew Spato dan kawan-kawan harus rela berbagi poin dengan Barito Putra Oleh karena itu pelatih Borneo FG Andri Gaspar menyoroti beberapa hal dari para pemainnya Untuk dievaluasi Salah satunya terkait penyelesaian akhir yang masih menjadi masalah tim saat memiliki banyak peluang Gaspar memfokuskan para pemain untuk memperbaiki penyelesaian akhir Agar saat melawan Persib bisa memaksimalkan peluang yang ada Saya menyayangkan banyak peluang emas yang gagal menjadi gol Ini bahan evaluasi kami untuk laga selanjutnya lawan Persib Ujar Andri Gaspar Lebih lanjut Andri Gaspar mengaku hasil sebelumnya memang mengecewakan Karena para pemain telah bekerja keras tetapi hasil tak sesuai dengan harapan Meski kecewa Gaspar tak ingin berlarut-larut Dia bertekad untuk membawa tim berjuluk pesut etam itu bangkit dan memperbaiki kesalahan sebelumnya Sebab kompetisi juga masih panjang Oleh karena itu dia meminta para pemain fokus agar bisa kembali ke jalur juara Kompetisi masih cukup panjang Kami memiliki beberapa laga penting untuk dimenangkan Tuturnya Di sisi lain Persib tak diperkuat oleh Nick Wevers yang terkena kartu merah pada laga sebelumnya Posisi yang ditinggalkan Nick Wevers diprediksi akan diisi oleh Ahmad Jufrianto atau Rahmat Irianto Yang juga bisa bermain sebagai back tengah Semoga back Persib bisa membendung serangan-serangan dari Borneo FC Dan memperpanjang rekor tak terkelahkan di bawah asuhan Luis Mila Demi antarkan Persib juara, Luis Mila ingin jaga momentum Persib Badung mengawali musim ini dengan hasil tak memuaskan Di tangan Robert Rene Albert, Persib sempat mencicipi posisi degradasi di awal musim Hasil tersebut membuat pepotoh demo menuntut Robert untuk mundur dari kursi kepelatihan Persib Setelah ditinggal Robert, Persib sempat ditangani oleh Budiman sebagai kartaker beberapa pekan Selama ditangani Budiman tersebut, manajemen Persib berhasil negosiasi dengan Luis Mila Dan memboyong pelatih asal Spanyol tersebut ke bumi Pasundan Sedikit demi sedikit, Luis Mila merubah warna permainan Persib Badung Mulai dari menggenjot fisik pemain hingga finishing touch di depan kawan Perlahan tapi pasti posisi maung Bandung di klasmen pun naik hingga kini menempati peringkat ketiga Dengan torehat 36 poin dan hanya berjarak 2 poin dari PSM Akasar di puncak klasmen Luis Mila pun bicara mengenai persaingan yang makin ketat di papan atas Diakui olehnya bahwa memang di awal musim Persib terlambat panas dan terprosok ke papan bawah Dia pun bisa membuat tim bangkit sejak masuk sebagai pelatih dan hingga 11 laga belum terkalahkan Untuk persaingan, saya rasa normal Menurut saya di awal bergulirnya liga musim ini, Persib memang tidak mengawali dengan bagus Tetapi sekarang kami melaju dengan meraih banyak kemenangan dan beberapa laga berakhir imbang tanpa menahan kegalaan Ujar Luis Mila ketika diwawancara belum lama ini Dalam 11 pertandingan, 9 kemenangan telah diraih Sedangkan 2 lainnya berujung imbang Yang meningkatnya performa Persib pun membuat tim pesaing makin berkobar semangatnya untuk memutus tren positif tersebut Namun Luis Mila menegaskan timnya juga punya motivasi yang besar untuk terus menjaga momentum dan membuka jalan ke tahta juara Kini seluruh tim tentu saja semakin termotivasi untuk mengalahkan kami Tapi kami juga tentu ingin melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan Kami juga tentunya akan terus berbenah Tim ini ingin terus bergerak dinamis dan positif Bungkasnya Davida Silva berpotensi dicoret dari daftar squad Persib di laga kontra Borneo FG Persib Bandung diterpakar berkurang baik Jelang menghadapi Borneo FG Samarinda dalam lanjutan pekan ke-20 Liga 1 2022-2023 Yang akan dilangsungkan pada Kamis 26 Januari 2023 Kabar buruk tersebut datang dari penyerang asil-asil Brazil Davida Silva yang mengalami masalah pada bagian paha depan Situasi yang dialami Davida Silva tentu membuat Persib was-was karena top skor sementara Liga 1 itu Berpotensi untuk dicoret dari daftar pemain yang disiapkan menghadapi Borneo FG Dokter tim Persib M. Raffi Ghani mengkonfirmasi bahwa Davida Silva mengalami masalah pada bagian paha Saat ini Raffi Ghani akan melakukan observasi selama sehari penuh untuk meninjau masalah yang didapatkan David Pada latihan pagi ini ada pemain kita Davida Silva nyeri di bagian kuat tricep kanannya Saya tetap observasi selama 1x24 jam ini Mudah-mudahan bukan cedera serius Ujar Raffi kepada awak media pada Senin 23 Januari 2023 Disinggung soal penyebab cedera tersebut Raffi membantah bahwa David mengalami cedera setelah berbanding menghadapi Madura United Meski dalam laga tersebut David cukup sering terjatuh Raffi menikaskan bahwa cedera tersebut merupakan cedera lanjutan Setelah sebelumnya pulih dari cedera paha belakang Bukan, jadi ini memang kuat tricep di bagian depannya Kan waktu sebelumnya paham masalahnya di bagian belakang Tutupnya David Silva sedang dalam top performa setelah memberikan umpan kepada Ciro Alves Yang berujung gol kemenangan Persib atas Persija X-Striker Persebaya itu jadi penentu kemenangan Maung Bandung atas Madura United Sampai jumpa di video